masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Selama pemeriksaan penjagaan di sekitar Polda Metro Jaya di Perketat. Siang tadi Rizik Sihab penuhi panggilan Polda Metro Jaya dan proses pemeriksaan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan pada 14 November lalu masih terus berlangsung. Sebelumnya Rizik Sihab diketahui telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik hingga akhirnya pada 10 Desember polisi menaikkan status Rizik Sihab dari saksi menjadi tersangka. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung rekan kami Yosefina Damaris di Polda Metro Jaya. Yosi apakah benar ada penahanan terhadap Rizik Sihab? April dan Abraham, Pak Mirsa juga. Ini memang untuk pemeriksaan dari Rizik Sihab masih berlangsung. Belum ada sedmen resmi terkait dengan penahanan terhadap Rizik Sihab. Yang jelas tadi ada keterangan resmi, keterangan langsung dari Sekretaris Umum FPI, Munarman tadi keluar dari gedung Direkturat Resesi Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyampaikan kepada awak media bahwa pemeriksaan terhadap Rizik Sihab ini masih di tahap awal. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada Rizik Sihab ini masih belum masuk ke dalam pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka dalam hal ini adalah Rizik Sihab yang ada pun ini kaitannya dengan kerumunan yang terjadi di kawasan Petamburan pada 14 November 2020 lalu. Kepada awak media, Munarman juga menunjukkan hasil rapid test Rizik Sihab yang dilakukan oleh Bidokes Polda Metro Jaya sebelum ia menjalani pemeriksaan dan tadi ditunjukkan bahwa hasilnya memang negatif COVID-19. Kemudian dari Munarman ini juga menyampaikan pesan dari Rizik Sihab kepada awak media terkait dengan pemeriksaan terhadap dirinya ia menyampaikan bahwa jangan sampai pemeriksaan ini melupakan kasus penyerangan yang menyebabkan tewasnya 6 orang simpatisan dari FPI ataupun dari Rizik Sihab itu sendiri. Sejauh ini itu informasi yang kami dapatkan terkait dengan penahanan sekali lagi kami masih belum mendapatkan keterangan resmi baik itu dari pihak Polda Metro Jaya ataupun kuasa hukum dari Rizik Sihab itu sendiri kami bersama awak media masih menunggu karena ini sudah 5 jam lebih Rizik Sihab diperiksa di Reskrim Polda Metro Jaya. April dan Abraham. Terima kasih Yosefina Damaris. Laporan langsung dari Polda Metro Jaya. Polri memastikan akan transparan dalam mengusut kasus penembakan terhadap 6 Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek 7 Desember lalu. Aparat kepolisian membuka hotline untuk mengikut sertakan masyarakat dalam penyelidikan kasus tersebut. Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih penyelidikan kasus tertembaknya 16 Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Pihaknya berjanji akan transparan dalam proses penyelidikan kasus ini dengan terus memberikan informasi mengenai perkembangan hasil penyelidikan ke masyarakat. Selain itu Polri juga membuka hotline untuk memberikan kesempatan ke masyarakat untuk menyampaikan informasi seputar kasus tersebut. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyelidikan yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Baris Krim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812-84298-8228. Sebelumnya polisi mengaku terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur karena mendapat perlawanan dari Laskar FPI saat melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan rejik syihab di Polda Metro Jaya 7 Desember lalu. Saat itu polisi menyebut pihaknya diserang dengan menggunakan senjata api. Dari peristiwa itu, polisi mencinta barang bukti berupa senjata tajam dan senjata api yang diduga milik Laskar FPI. Namun pihak Front Pembeli Islam membantah menyerang polisi dengan senjata api. FPI mengklaim pihaknya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api tersebut. Tim Liputan ANews melaporkan. Imam Besar FPI Rizik Syihab akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya. Rizik hadir sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan. Setelah dua kali tidak hadir dalam pemeriksaan, Imam Besar FPI Rizik Syihab akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya. Hadir sebagai tersangka, Rizik didampingi tim kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya siang tadi. Rizik menegaskan dirinya siap menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Jadi kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Ada lagi pertanyaan? Ya ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan, masalah yang kemarin kamu. Kenapa? Ada lagi pertanyaan, masalah yang kemarin kamu. Nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Nanti insya Allah secara berkala, pengacara akan menuntut antawan. Terkait penetapan status tersangka, Polda Metro Jaya menegaskan setiap langkah hukum sudah sesuai prosedur. Rekan-rekan sudah tahu, yang bersangkutan pernah dipanggil sebagai saksi tidak datang. Kemudian terbit panggilan kedua tidak datang. Kemudian, tanpa ada keterangan yang bersangkutan sebagai saksi pun, perkara ini sudah terang-benerang untuk menentukan tersangkanya. Makanya kita nggak usah capek-capek, harus mendatangkan yang bersangkutan sebagai saksi. Tetapkan dulu saja sebagai tersangka. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan. Selain Rizik Syihab, kepolisian juga menetapkan lima tersangka lainnya, mulai dari Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, Penanggung Jawab Keamanan dan Acara, hingga Kepala Seksi Acara. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara Sekretaris Umum FPI Munarman, yang menemani Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya, menyatakan pemeriksaan masih dalam tahap awal. Munarman juga menyatakan Rizik sejauh ini belum ditahan. Kemudian tadi proses pemeriksaannya, beliau baru di proses tahap awal. Belum masuk ke substansi pemeriksaan dengan pasal yang dituduhkan belum. Baru tahap awal. Baru tentang identitas, baru tentang domisili di mana, begitu-begitu ya. Kira-kira baru gitu. Itu yang baru bisa saya sampaikan ya. Dan kemudian Habib berpesan ya. Habib pesan kasus diperiksanya Habib ini, jangan sampai mengalihkan isu pembunuhan 6 orang Laskar FPI. Leading sektornya itu ada di Komnas HAM. Jadi kita minta Komnas HAM untuk melakukan proses pendalaman dari yang dilakukan oleh Komnas sekarang ini. Yaitu dari segera pemantauan menjadi, ditingkatkan menjadi penyelidikan. Ya, gitu ya. Sebentar ya. Sebentar itu dulu. Bang, dari polisi ini. Nanti, soal itu belum tahu. Belum tahu ya. Untuk mengulas rangkaian kasus yang menimpa rizik sihab hingga berujung dengan status tersangka dan pemeriksaan hari ini, sudah bergabung Direktur HRS Center, Abdul Khoir Ramadhan, dan Pakar Hukum Pidana, Abdul Fikar Hajar. Kita juga sudah menghubungi kepolisian, namun belum dapat bergabung bersama kita sore hari ini. Saya ke Pak Abdul Khoir terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak-Papak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khoir, bisa dijelaskan sebetulnya kehadiran Pak Rizik Sihab hari ini ke polisi sebetulnya di latar belakangi. Betul yang disampaikan polisi takut ditangkap? Tidak ada takut ditangkap. Imam Besar Habib Rizik Sihab itu pada awalnya kooperatif untuk mendatangi dalam hal pemanggilan sebagai saksi, panggilan pertama dan kedua oleh karena beliau dalam masa pemulihan, beliau mengirim tim kuasa hukumnya untuk menjanwal ulang. Dan itu sudah disepakati sebenarnya pada hari Senin besok. Tetapi kemudian kan penyidik menetapkan tersangka. Dan oleh karena itu, kembali lagi tim kuasa hukum itu untuk meminta surat panggilan sebagai tersangka. Karena yang selama ini ada itu panggilan saksi. Panggilan saksi beda dengan panggilan tersangka. Ya, terkait dengan itu. Perlu saya jelaskan di sini. Perkara Imam Besar HRS itu pertama didasarkan adanya laporan polisi tertanggal 25 November dan seperindik tertanggal 26 November. Laporan polisi tersebut tidak pernah ada pada saat tahap penyelidikan. Penyelidikan itu didasarkan pada laporan informasi tertanggal 15 November. Pada tahap penyelidikan ini masuk pula delik penghasutan pasal 160 KUHP yang sebelumnya juga tidak ada dalam tahap penyelidikan. Kita pertanyakan di sini apa sebenarnya hasil penyelidikan itu menunjuk pada peristiwa hukum apa. Mengapa sekarang baru ada laporan polisi tertanggal 25 November. Kemudian maksudnya pasal ujaran penghasutan pasal 160 itu. Padahal antara penyelidikan dan penyelidikan itu kan merupakan satu rangkaian proses. Di sini tidak terlihat kesatuan rangkaian tersebut. Kesemuanya patut dipertanyakan. Sebab berhubungan dengan azaz kepastian hukum yang adil. Terlebih lagi pasal 160 KUHP itu. Kalau kita lihat dari memori fantolistingnya. Asbab bunduzulnya. Itu diterapkan untuk tindakan revolusi terhadap pemerintah. Jadi tidak ada relevansi dan urgensi daripada pasal 160 KUHP. Terlebih lagi putusan makamah konstitusi. Perlu dicatat ini. Bahwa menentukan, menetapkan pasal 160 itu berdasarkan putusan nomor 65 tahun 2010. Itu adalah delik material. Harus ada akibat konkret yang nyata timbul. Nah apa akibat konkretnya? Itu kan juga tidak ada. Kemudian putusan makamah konstitusi nomor 21 tahun 2014. Tegas-tegas menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkannya sebagai tersangka. Maka harus ada minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti yang sah. Dan harus diperiksa terhadap calon tersangkanya. Pemeriksaan pendahuluan terhadap calon tersangkanya. Nah ini kan Imam Besar Habib Rejiksyah belum diperiksa sebagai calon tersangka. Itu yang jadi masalah hukum ketika kita berbicara tentang penerapan hukum. Baik, sebenarnya ini yang bisa menjawab adalah kepolisian. Tapi kita masih terus menghubungi. Kita ke pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Bisa menengahnya atau bisa memberi jawaban atas mungkin hal-hal yang menjadi undek-undek dari kubu MRS ini? Pak Abdul Fikar. Ya, proses perkara pidana itu bisa lahir dari empat modus. Modus pertama pengaduan, kalau delik aduan, laporan, kalau delik biasa, kemudian tertangkap tangan, atau pengembangan dari informasi. Artinya satu perkara itu bisa berkembang lagi. Nah, kecuali tertangkap tangan, tiga modus yang lain itu harus melalui proses penyelidikan. Melalui proses penyelidikan. Kalau di proses penyelidikan ini untuk mencari peristiwanya. Nah, ketika proses penyelidikan itu peristiwanya peristiwa apa, maka baru ditingkatkan ke penyelidikan. Jadi, harus ada kejelasan ketika di penyelidikan itu peristiwa apa. Ya, sederhananya menurut Anda bisa tidak dijelaskan. Penetapan tersangka terhadap risik sihab terlalu cepatkah? Sampai juga ada ultimatum dari polisi akan tangkap dan jemput paksa jika tidak hadir dalam panggilan. Ya, itu yang saya bilang. Ketika di penyelidikan itu peristiwanya yang mana. Baru kemudian, upamanya penyelidikan itu dulu soal prokes. Soal, apa namanya, soal... Ya, soal kerumunan di tengah pandemi. Kerumunan, ya. Soal kerumunan, kemudian ditingkatkan menjadi penyelidikan. Nah, di penyelidikan itu, penyelidikan itu kan mencari alat bukti, tindak pidananya menjadi terang, baru menemukan tersangkanya. Nah, jadi ada proses mencari alat bukti dulu. Nah, kalau dalam prokes itu mencari alat bukti, ya, memeriksa saksi, memeriksa ahli, ada bukti surat kalau ada surat. Nah, kalau pemeriksaan kan sudah dilakukan sebelumnya. Gubernur juga sudah diperiksa, dan perangkat lainnya juga sudah diperiksa. Sampai pada akhirnya, dirkrimum menentukan kasusnya sudah naik ke tingkat penyelidikan, begitu. Dan kemudian tahapannya dilanjutkan dengan menetapkan risik siap sebagai tersangka setelah dua kali mangkir dari panggilan. Menurut Anda, seperti apa jalur ini? Iya, kalau sudah masuk ke penyelidikan, kalau sudah masuk ke penyelidikan, maka dicari alat bukti ke semua keterangan saksi. Semua pihak yang mengetahui, mendengar, dan melihat peristiwa itu. Nah, kalau sudah jelas peristiwanya, baru sangat mungkin, bukan sangat mungkin. Dari salah satu saksi, itu pasti akan menjadi, bukan pasti, diarahkan menjadi tersangkanya. Siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini? Oke, pertanyaan awam, sangat sederhana ini Pak Fikar, barangkali yang bisa dijelaskan. Apakah risik siap harus hadir dalam panggilan sebagai saksi ataupun tersangka terlebih dahulu sebelum statusnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi? Ya, itu bedanya penyelidikan dengan penyelidikan. Kalau penyelidikan itu undangan, ya boleh hadir, boleh enggak. Klarifikasi namanya, itu namanya undangan. Tidak punya konsekuensi yuridik. Tetapi kalau penyelidikan, dia punya konsekuensi yuridik. Karena itu kemudian disebut sebagai panggilan. Nah, panggilan itu satu kali tidak datang, dua kali tidak datang, tiga kali itu dijemput. Meskipun sudah mengirimkan perwakilan pengacaranya begitu ya Pak Fikar ya? Nah, kalau tidak ada pemberitahuan secara resmi, itu bisa ke panggilan paksa. Tapi kalau sudah ada informasi dari yang dipanggil bahwa umpamanya dia sakit, atau dia di luar kota, yang menjalankan tugas, maka itu dihitung hilang gitu, panggilan itu. Maka dipanggil lagi, kapan gitu, sesuai dengan kesediaannya. Baik, kami kembali ke Pak Abdul Khoyer. Seperti apa Pak Khoyer tanggapan Anda? Ya, pada prinsipnya begini. Dari awal HR Center melakukan kajian, bahwa tidak ada yang namanya delik pidana dalam protokol kesehatan yang disilahkan dengan kerumunan. Tidak terdapat dalam Undang-Undang Kekarantinan Kesehatan. Tidak ada pengaturan juga dalam Undang-Undang tentang wabah penyakit menular. Ini perlu saya jelaskan. Protokol kesehatan itu diatur melalui peraturan Menteri Kesehatan dan keputusan Menteri Kesehatan. Pada prinsipnya, pada azas yang menurut konstitusi pasal 28J ayat 2, itu jelas menutupkan pembatasan terhadap hak azasi manusia, terutama dan terkait dengan adanya norma hukum berupa ancaman pidana, itu harus diatur dengan Undang-Undang. Tidak boleh diatur dalam peraturan Undang-Undangan di bawah Undang-Undang. Demikian purai yang disebutkan dalam pasal 22 Undang-Undang Kekarantinan Kesehatan Manusia. Oleh karena itu, apa dasar hukum dari penerapan protokol kesehatan yang dalam hal ini menjadi dalil pasal-pasal tertentu terhadap Imam Besar Habib Rizy Sihab. Tidak ada predikat krim, tidak ada pidana asalnya. Oleh karena itu, di mana letak relevansi penghasutan ini, pasal 160 KUHP itu ketika tidak ada tindak pidana asalnya. Karena pasal 160 itu, dia delik berpasangan, tidak tunggal, menuju kepada perbuatan lain. Misalkan adanya kerusakan, adanya penghancuran terhadap tempat-tempat tertentu atau fasilitas tertentu, adanya suatu tindakan, katakan kerusuhan yang menyerang pemerintah sesuai dengan Asbabun Nuzul, Memory Fund Releasing daripada pasal 160 itu. Ini tidak ada, tidak ada. Pak Hoir, bisa didalami soal itu Pak Hoir. Jadi soal kerumunan yang ditimbulkan akibat acara yang digawangi oleh Pak Rizy Sihab ini, itu tidak akibat yang bisa menimbulkan pidana dalam pasal ini, sebetulnya? Ya tidak ada, tidak pidana protokol kesehatan dalam kedua undang-undang yang saya sebutkan tadi. Tidak ada. Itu diatur melalui peraturan Menteri Kesehatan dan Kepertusan Menteri Kesehatan. Kedua peraturan ini tidak boleh mengandung norma hukum pidana. Norma hukum pidana itu harus diatur oleh undang-undang. Kemudian, selain itu apa akibat konkurit yang terjadi dari acara kerumunan itu? Di mana-mana banyak kerumunan. Dua pilkada, di dalamnya ada menantu presiden di Medan 14 kali kerumunan. Kemudian putra presiden Jokowi, itu Gibran di Solo, kerumunan juga. Maulid juga banyak kerumunan. Kenapa yang disasar ini hanya Habib Rizyik dan kawan-kawan yang notabene pengurus FPI? Tapi sampai di sana Anda sepakat bahwa kerumunan yang dimaksud melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan tidak? Tidak. Saya tidak sepakat. Tidak ada dalam undang-undang nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang mengatur delik PSPB maupun kerumunan. Tidak ada. Tidak ada disebut secara average is purpose. Menjalankan hukum tidak boleh dengan penafsiran, dengan analogi. Karena undang-undang selalu memberikan batasan. Itu yang diatur dalam undang-undang. Ada aja asas kepastian hukum yang adil menuju kepada legalitas. Tidak boleh ada analogi penafsiran yang melebihi dari apa yang dimaksud karena undang-undang. Pakar hukum bidana ke Pak Fikar. Pak Fikar bagaimana terkait adanya ketidaksingkronan menurut pihak MRS begitu? Adanya tersangka atas kerumunan dan pasal yang berbeda? Tidak ada hubungannya menurut MRS? Oke. Tadi kan saya ditanya dalam konteks hukum acaranya. Nah sekarang kalau ngomong soal apa tuduhannya, apa sangkaannya. Saya sependapat bahwa sekarang ini kita bukan karantina wilayah. Sekarang ini yang ditetapkan adalah PSPB. Sedangkan pasal 93 yang selama ini digembar-gemburkan, itu konteksnya adalah konteks karantina wilayah. Karena itu pasal-pasal pidana di dalam undang-undang karantina wilayah, subjeknya adalah pilot, sopir mobil, pemilik perusahaan, kemudian orang yang tidak melaksanakan. Nah jadi itu konteksnya sebenarnya karantina wilayah 93 itu. Nah kalau sekarang dipaksakan, sejak awal saya bilang, nggak bisa 93 itu belum operasional. Karena kita tidak melaksanakan karantina. Yang kita laksanakan adalah PSPB. PSPB itu tidak ada sanksinya. Dan sanksi itu kemudian dijelaksanakan oleh peraturan gubernur. Yang diatur oleh gubernur. Gimana kalau ada pelanggaran tentang protokol kesehatan. Nah peraturan gubernur itu yang gubernur masih-masih yang mengatur. Bahkan yang saya dengar, Pak HRS ini pernah membayar 50 juta. Betul, konsekuensinya adalah sanksi yang dimaksud itu ya? Betul. Nah kalau sekarang itu lagi yang dipersoalkan, saya juga bilang di beberapa kesempatan itu, nebis ini dem. Karena peristiwa itu sudah pernah ada hukumannya. Yaitu 50 juta. Nah bahwa kemudian lahir tuduhan lain, 160 penghasutan segala macam. Nah itu yang harus diteliti gitu. Apa yang dimaksud dengan penghasutan? Apakah karena penghasut kemudian orang menjadi banyak bertumpul? Nah seperti tadi OR katakan, 160 itu delik materil. Harus kelihatan akibatnya. Jadi dia baru menjadi delik kalau ada akibatnya. Artinya polisi harus bisa membuktikan akibat dari kerumunan tersebut terhadap masalah-masalah kegentingan begitu ya? Masalah-masalah yang berdampak begitu. Saya bilang, di beberapa media saya bilang, kalau orang satu penamburan itu kena COVID, itu terbukti itu. Mengundang orang, kemudian orang kena COVID. Ini kan nggak seperti itu kan? Nah makanya saya bilang, ini 160 pun juga meragukan. Peristiwa yang mana yang dimaksudkan dengan 160? Itu satu. Yang kedua saya juga sepakat. Tiba-tiba muncul 160 itu, kalau dikaitkan dengan tidak pidana lain, itu tidak pasti, tidak sah gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan itu, konteksnya adalah 93, mengumpulkan orang. Apa akibatnya mengumpulkan orang? Menimbulkan kedaruratan kan? Nah kedaruratan itu apa? Nah salah satunya adalah, kalau ya itu tadi, ada penyebaran COVID di petamburan yang masif gitu. Nah itu yang harus dibuktikan. Kalau nggak ada, itu nggak konteks gitu. 160 itu tidak konteks gitu dengan 93 itu. Baik, kita kembali ke Pak Abdul Khoir. Pak Abdul Khoir, bagaimana langkah hukum selanjutnya akan ditempu oleh pihak MRS? Ya kita lihat apa hasil daripada proses hari ini. Dan semuanya itu terkulang kepada Ibang Besar Habib Rizik dan pengacaranya. Kapatisah saya hanya sebagai ahli hukum pidana. Dan dalam kepentingan ini saya harus menyampaikan bahwa, tadi juga ditegaskan oleh Pak Akher, bahwa Pasal 93 itu adalah menunjuk kepada Pasal 9. Berlaku di situ untuk karantina wilayah. Pemerintah berdasarkan PP21 tahun 2000, itu tentang PSBB dan Presiden Jokowi telah mendekorasikan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Melalui Kepres Nomor 11 tahun 2020. Selain status bencana nasional. Berarti status kedaruratan kesehatan masyarakat itu sudah terjadi, bukan lagi potensi. Nah di sini, apa relevansinya dikaitkan dengan adanya kedaruratan kesehatan masyarakat? Bukankah Presiden sudah mengumumkan itu? Dan penting untuk dilihat di sini, hukum kausalitas itu menyebutkan adanya perbuatan dengan akibat itu terjadi dalam hubungan kausalitas. Bagaimana merekonstruksi hubungan itu sepanjang tidak ada akibat konkret sebagaimana dimaksudkan. Jadi Pasal 160 ini mengada-ngada saja bagi saya. Ini adalah satu alasan bagi pihak penyidik untuk menahan Imam Besar Habib Rizieh karena 160 itu ancaman hukumnya 6 tahun. Sehingga menjadi dasar alibi alasan untuk menahan. Itu saja kalau menurut saya sih. Baik, kita tunggu bagaimana episode dalam kasus yang menjerat MRS ini. Semoga menemui jalan tengahnya tentunya tidak ada yang dirugikan dan bisa menemukan hukum seadil-hadilnya. Terima kasih Pak Abdul Khoir dan juga Abdul Fikar Hajar sudah bergamum untuk berbincang bersama kami di ayam sore. Musisi IGD Ari Asti Nalias Jering ajukan banding atas ponis 14 bulan dalam kasus ujaran kebencian. Kami kembali saat lagi, bukan? Terima kasih telah menonton!